Kemana arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut Oke guys, welcome back to The Trader Store sama gue Rangga Wardana Ini adalah video seri mapping forex hari ini Dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold Dan pada kesempatan hari ini gue akan bahas di 5 pair Di antaranya adalah gold, euro USD, GBP USD, dan euro jepangnya dan juga GBP jepangnya Bagi kalian pemula dan baru mengikuti youtube channel ini Gue taruh playlistnya di atas sini ya At least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari beli tersebut Oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk masuk ke channel telegramnya The Trader Store Mari kita masuk ke konten materi Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya Sebelum kita lihat chart, kita lihat dulu forex factory untuk melihat big news hari ini Dan hari ini adalah 12 hari Senin ya, 12 Juni Dan tidak ada big news untuk hari Senin, hanya bank holiday aja di AUD ya Jadi saya rasa hari ini mungkin marketnya gak terlalu rame Tapi kita lihat langsung ke grafik aja Oke yang pertama gue akan bahas dulu gold ya Dan saat ini gold lagi naik untuk di M30 nya Kita akan analisa multi time frame untuk gold Masuk ke daily chart Ya ini adalah chart dari gold untuk daily chart Sekarang kita lihat trend dan support and resistance Trend sebenarnya dia lagi turun ke belakangan ini Dan setelah itu sideways ya Sideways dengan rentang bawahnya 1940 dan rentang atasnya 1976 Jadi atas bawah cukup besar ini rentangnya Lalu kita lihat ke kiri ada apa di sebelah kirinya Ketika di bawah 1940 disini ya Kita lihat ke kiri Disini dia membentuk resistance yang cukup penting sebenarnya Kita ganti menjadi line Oke disini bentuk high Low, higher high, lower low Ini merupakan level yang penting kemarin Kita tarik ke kanan Oke kita bisa juga kasih zone disini Oke kita kasih warna hijau ya Kita kasih warna hijau Karena ini adalah resistance sebelumnya Yang menjadi support Ya disini pun dia tertahan ya Menjadi support bolak-balik seperti itu Lalu kita lihat candlestick pattern Beberapa hari terakhir disini ada bullish engulfing di daily chart ya Ada bullish engulfing di daily chart Jadi seharusnya gold ini bullish ya Ke atas ya Jadi sekspektasi saya dia pada akhirnya akan naik ke atas Untuk gold ya Dan naiknya mungkin bisa sampai Ke level resistance sebelah kirinya 2009 hingga 2011 Oke itu dulu Lalu kita turun ke lower time frame H4 Ini adalah grafik H4 nya Untuk si gold ya Kita ganti jadi line Untuk melihat price action Structure nya supaya gampang Low, high, lower low, higher high Dia turun ke bawah sini Ya kembali ke support nya Ini merupakan Key M level ya Jadi low, high, lower low, higher high ini Kita tarik Ini adalah Quasimodo level di bawahnya Terakhir dia reject disini Naik Turun pelan-pelan Nah kita perhatikan ya Ketika dia turun ke bawah sini Naik ini resistennya mulai ditembus-tembus Mulai ada resisten tembus Dia koreksi Nah sehingga seharusnya gold ini Sudah cukup jelas Bullish ya Jadi koreksinya ini untuk mencari gerakan naik ke atas Untuk si gold pada hari ini ya Nah sekarang kita perhatikan lagi Ini mungkin saya hapus ya Supaya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk Level-levelnya Nah disini ada yang perlu sedikit diperhatikan ya Ketika dia turun Disini naiknya cukup kuat ya Disini ada candle momentum yang cukup kuat Sebenarnya ini sudah ada koreksi ya Tapi kalau kita lihat perhatikan disini Ini adalah candle imbalance ya Jadi 1, 2, 3 candle disini Candle 2-nya ini kuat ya Di antara candle 1 dan 3 Dan bisa saja imbalance ini diisi hingga ke bawah ya Jadi mungkin saja si gold ini Dia ada koreksi ya Kalau dari H4-nya Bisa saja di koreksi dulu ke bawah baru naik Nah meskipun ini lagi coba-coba naik Kita kualifikasi nanti ya Untuk pergerakan harganya Kita perlu lihat juga disini dia ada false break ya Jadi disini ada support kecil Disini dia false break Artinya bisa saja ini false break-nya Koreksinya sudah kelar Lalu dia lanjut naik ya Bisa saja seperti itu Kita perlu ke lower time frame Nah disini Saya pakai indikator kill zone ya Kita nyalakan untuk sesi Asia Disini yang kotak warna biru Artinya apa saat ini sesinya London Dan dia sudah kebentuk Resisten dan supportnya sesi Asia Kita turun ke lower time frame M30 Jadi ini yang pertama ya Kita sebenarnya tunggu Untuk nge-buy si EURUSD di area bawah At least kena dulu 1949 atau 1945 Nah tapi yang terjadi Disini dia false break ya Ada support Ada ekor disini Disini dia nge-break lalu lanjut naik Dan yang penting juga disini Resistennya sesi Asia Udah ditembus ke atas ya Udah ditembus ke atas Jadi ini Membuat saya berpikiran Bahwa si gold ini mungkin udah mau naik ya Dan kita bisa pasang Base-nya di bawah sini Sebagai Entrynya gitu ya Jadi Saya perkirakan dia mungkin bisa isi Kembali turun sedikit Koreksi 1958 Untuk Lanjut naik Ngetes ke resisten sebelumnya disini Oke dan ini Potensi geraknya adalah 115 pips Jadi itu Yang saya tunggu Untuk nge-buy Si gold ya Jadi Pertama nge-buy disini Kalau ini gagal Kena stock loss Misalkan kita tunggu di bawahnya Maksudnya ada reaksi harga ya Di level-level bawah sini Kalau mau nge-buy Untuk si Gold Berikutnya gue akan bahas Euro USD Oke ini adalah grafik Euro USD Kita naikin dulu Ke yang namanya Daily chart ya Analisa multi time frame Nah Disini dia abis turun Ya disini agak-agak nge-base Jadi ini sebenarnya support Ini dia bertahan Dia bertahan beberapa kali disini Menjadi ekor kan 1,2,3 Dia gak bisa jatuh Lalu dia ada candle Bullish engulfing Yang cukup kuat Dua hari yang lalu ya Ini mungkin hari Kamis nih Bullish engulfing Jadi Disini Kita harus nge-buy Tapi Mungkin dia koreksi dulu Ke bawah Untuk lanjut naik Sekarang kita Lihat ke H4 ya Nah di H4 Juga kelihatan Disini resistannya di break Dengan kuat Dan sebelum dia nge-break disini Disini ada demand Yang cukup penting ya Karena disini dia candlenya kecil Lalu candle Bullish engulfing Kuat gede Jadi kita pasang Zona disini Zonanya adalah 1,0713an ya Hingga 0,700 Jadi harapannya Dia koreksi dulu ke bawah Lanjut naik Nah kita turunin H1 atau M30 Dan disini kita nyalakan juga Indikator Si sesinya Asia ya Dan ini adalah Range nya Asia Jadi harapannya dia Turun dulu ke bawah ya Lalu dia terjadi Konteks fake out disini Jadi dia nge-break ke bawah Harapannya dia Reject level Di bawah sini Untuk kita cari Trading untuk buy Dan ini Potensi naiknya At least ya Kalau yang dekat Itu dia bisa ke level ini dulu Jadi Harusnya disini Ada potensi Sekitar 53 pips ya Gak terlalu besar Tapi cukup oke lah Euro USD Nah Disini kalau gak mantul Kita tunggu level bawahnya Sesuai yang dengan Sudah kita mapping-mapping tadi Dan saya rasa Yang lebih penting juga Di bawah level tersebut ya Level ini adalah Di level bawah sini Jadi ada dua yang kita pantau Untuk nge-buy Euro USD Nah ini belum tentu Kejadian hari ini Bisa saja hari ini Dia gak seru ya Cuma sideway doang Mungkin besok baru kejadian Tapi inilah fungsinya mapping ya Kita lihat dulu Dan kita akan lakukan Kita tunggu marketnya Menuju ke arah sana Oke kita cek sekali lagi Kalau kondisi saat ini Karena dia lagi turun Bisa saja dia terus turun ya Tapi ini tidak sesuai dengan Trading plan kita Kalau langsung masuk Nge-sell di level ini Nextnya gue akan membahas Di GBP USD Nah ini kita lagi posisi sell ya Gue hapus dulu Kita lihat ke daily chart ya Untuk analisa multi-time frame Supaya paham Kenapa kita lakukan sell di sana Dan sebenarnya kita mau nge-buy ya Sebenarnya saya mau nge-buy di area bawah Tapi Nah kondisinya dia Tiga hari terakhir dia naik Dan disini ada level penting Kenapa itu penting Kita turun ke H4 Nah di H4 kita perhatikan ya Disini gue ganti jadi line chart Dan disini bentuknya high Low Higher high Lower low Jadi level ini Kita ambil high nya Ya Ini level yang penting Dan hari ini dia reject ya Dia kena Dan gak bisa jebol ke atas Jadi Disini saya berpikiran Bahwa ini mungkin dia turun dulu Kita kualifikasi dengan M30 Nah jadi kondisi situasi seperti itu Ya Kita tidak perlu Nunggu konteks saat ini Jadi gue matiin kill zone nya Karena udah cukup jelas terlihat Bahwa seharusnya dia bisa turun dulu ya At least Ngetes ke supportnya disini Ya Itulah alasan lakukan sell GBP USD Lalu selanjutnya Kalau disini dia jebol Harusnya dia bisa turun dengan cukup kuat ya At least bisa ngetes kembali resistennya disini Nah baru nanti kita nyalakan Indikator sesi asianya Dan kita harapkan Dia breakout ke bawah Ya Nah disini mungkin terjadi pantulan Nanti malam atau sore Kalau disini tidak ada reaksi harga Kita tunggu di level bawahnya ya Jadi level bawahnya itu di sekitaran sini Oke jadi Pertama kita tunggu Satu poin dua lima kosong kosong Lalu satu poin dua empat lima puluh duaan ya Zone-zone yang kita tunggu untuk Tunggu konfirmasi harga Untuk lakukan trading buy di level bawah Karena posisi saat ini Ya Adalah harusnya bearish dulu Oke Tadi udah Euro GBP Dua lagi ya Gue bahas Euro Jepang Yen Dan juga GBP Jepang Yen Nah Ini agak tricky ya Mungkin si Euro Jepang Yen Kita analisa dulu Untuk trend segala macem Ini dia sebenarnya uptrend Tapi dia lagi Sideways ya Lagi sideways Dan sebenarnya dia bentuk pattern juga Segitiga kayak gini Selama dia belum Jebol ke atas Atau ke bawah Segitiga ini Dia artinya masih berada Di dalam gerakan Naik turunnya seperti ini ya Jadi sangat mungkin dia naik Lalu jatuh lagi Itu dulu Dasar pemikirannya Atau bisa saja dia turun ke bawah Lalu mantul naik kembali Kita harus turunin ke lower time frame Nah di H4 Ya Gak ada banyak Yang bisa kita ketahui disini Kita turunin lagi Yang ada dari sini ya Dia bentuk low High Lower low Higher high Ini quasi mode level Key M level Jadi kalau harga jatuh kesini Dia mungkin banget bisa mantul Di bawah sini Kita ganti jadi line Supaya kelihatan ya Low high Lower low Higher high Oke Nah saat ini tapi posisinya kan Di tengah-tengah disini ya Jadi Kemana kemungkinan gerakannya Yang saya Kemungkinan adalah dia naik Karena ini lagi biru kan Dia naik dulu Reject di level 150 Lalu jatuh Nah kita mungkin pakai M30 ya Nah di M30 Price action ini Sesi Asia ya Udah selesai Jadi saat ini mulai masuk Sesi London Sebentar lagi Di sini ada liquidity ya Jadi ada support-support sejajar Yang biasanya Di bawah level sini Ada stop loss ya Jadi sell stop Di bawah sini itu banyak Jadi Yang saya tunggu adalah Dia keluar ke atas ya Konteksnya keluar dari sesi Asia Lalu reject di level atas sini Dan Pada akhirnya Harapannya dia bisa Ngejebol Liquidity ya Yang di bawah sini Oke So ini yang saya tunggu ya Untuk nge-sell di area atas Tentunya harus ada reaksi harga yang bagus Di 150.31 Dan kalau itu terjadi Setelah naik kita lakukan sell Di atas ini potensi turunnya Bisa lakukan 84 tips Untuk euro jepang yen Nextnya GBP jepang yen Nah kalau ini Nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan Karena dia Lagi uptrend Dan Gerakannya cuma naik Nge-base ya Bisa naik bisa turun Dan kalau kita lihat weekly chart Naiknya juga belum ketemu Resistance yang penting Jadi sebenarnya Left system pentingnya masih di atas Jadi bisa terus naik ya Si GBP jepang yen Bisa aja dia terus naik ya Nah Untuk nge-sell Menurut saya terlalu berisiko Karena kita nggak dapet Zone yang bagus untuk sell Terlalu counter trend juga Kalau kita lihat M30 Juga belum ada pembalikan arah Sama sekali Tapi Seandainya dia turun Saya akan tunggu di level bawah sini ya Untuk cari trading yang baik Seandainya dia turun Andainya dia nge-break naik Berani kan untuk nge-break Ini tergantung trader ya Kalau saya tidak Karena Price actionnya tidak terlihat Cukup jelas ya Si GBP jepang yen ini Jadi saya hanya tunggu Kalau dia koreksi Atau mungkin ya besok kita Analisa ulang Untuk GBP jepang yen Oke Sekian video hari ini Semoga bisa membantu Dalam trading Anda Seperti biasa Plan you trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten And I'll see you guys In my next video Bye Bye